Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai, Assalamualaikum Semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi Youtuber Usiasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Bermula percuma, selamanya percuma Sebelum itu, mari kita mulakan kelas pada petang ini Dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah Dan yang bukan Islam, bolehlah membaca doa mengikut agama masing-masing Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan baik, sihat dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini Cikgu percaya anak-anak pelajar sekalian Sudah tak sabar untuk meneruskan kelas kita Tapi sebelum itu, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu dahulu Nama saya, Teacher Zanaria ataupun Teacher Zana Selaku moderator pada petang ini Dan bersama-sama saya, presenter kita, Cikgu Hao Dei Chun Dan untuk maklumat semua, kita sedang bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Hao So, sebagai sokongan kepada Cikgu Hao Ya, siapa yang belum subscribe lagi channelnya Channel beliau, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hao Okey Cikgu Hao merupakan guru yang sangat berpengalaman dalam mengajar subjek perakaunan STPM Dia adalah dari sekolah SMJK Chung Ling Batuat Penang Okey Dan bersama kami, kita ada seorang lagi cikgu iaitu Cikgu Yi Sebagai kontrol host ya Untuk memastikan kelicinan perjalanan kelas kita pada petang ini Untuk orang mustahak itu, selain daripada Cikgu Hao Cikgu Yi yang mustahak ya Saya cuma kelentong saja Okey, seperti yang Cik Demak Okey, seperti yang Cik Demak Kelas akan berlangsung lebih kurang satu jam Link sigil dan link untuk daftar mata kredit akan diberikan pada akhir kelas nanti Manakala kod untuk menutup kredit tersebut akan diberikan satu persatu semasa kelas bersiaran Jadi anak-anak sekalian, sila fokus dan sediakan kertas dan pen untuk mencatatkannya Begitu juga, sediakan kertas dan pen untuk catatan nota yang akan diberikan oleh Cikgu Hao Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, Cikgu nak ingatkan Semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen Hendaklah menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum Saya percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar cermelang Dan mari kita tunjukkan disiplin yang baik Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hao InsyaAllah, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak sekalian Sebelum Cikgu serahkan kepada Cikgu Hao Kod pertama untuk tutup mata kredit ialah huruf A Huruf A Okey, tanpa membangsa lagi Saya serahkan kita kepada Cikgu Hao Silakan Cikgu Hao Terima kasih Cikgu Zana, Cikgu Yi yang menemani saya Dan membantu saya menguruskan live pada petang ini Diharap perkongsian ini dapat dimanfaat oleh semua pelajar sekalian Baik, tanpa buang masa kita teruskan ya Pembelajaran hari ini Ya, Cikgu Yi Okey, dah Baik ya, jadi tajuk yang Cikgu akan ajar hari ini ialah di 2.2.4 Iaitu mengenai inventory Jadi mungkin anda belum sampai bahagian itu lagi Tak apa, kita belajar dulu ya Untuk mereka yang belum lagi sampai Dan untuk yang ada basic saya rasa mungkin tak ada masalah ya Macam ternyata penyesuan bank Macam ini Cikgu-Cikgu yang ada di konti Kecuali Cikgu Agilah ya, belum sampai lagi Okey, kemudian Cikgu Yi dengan saya Ya, Cikgu Agilah dan Cikgu Zana Ria ya Ataupun Cikgu Zana lah ya Untuk PDPR 5 petang ya, besok Ya, matematik T Ya, sebenarnya Cikgu Zana boleh ajar juga matematik M ya Tapi sebab tak ramai ya pelajar Baik ya, jadi masih semester 1 Ya, kita masih berada di semester 1 Pub yang kedua ya Sudah masuk pub yang kedua Ini bagian dia Jadi inventory dia lebih pada tahun-tahun yang lepas ya Tahun-tahun yang lepas Di sini anda boleh nampak hanya 2 sahajalah Ya, jadi kemungkinan keluar dia memang tinggi ya Baik, PPB atau penyata penyesuan bank Kita sudah siap ya Minggu yang lepas Asset tak ketara Pelaburan, pengenalan aset Yang itu saya akan buat dalam video ya Dan untuk harter tanah ini Iaitu aset tetap dan susun nilai Telah ada dalam video ya Jadi pelajar boleh rujuk Baik, jadi inventory ya Apa yang anda perlu tahu ya Dalam inventory ini Yang pertama anda mesti tahu Apakah objektif dia Apakah sistem ya Sistem Di sini sudah pasti sistem pengurusan masuk dan keluar inventory Jadi kalau untuk mereka ya Yang mempelajari Ataupun belajar Ambil subjek Matematik M ya Saya pasti ya Yang ini merupakan salah satu pub ya Betul ya Cikgu Zana Untuk inventory Memang ada ya SEM 3 nanti SEM 3 ya Matematik M dan SEM 3 Okey, tapi yang itu I think is EOQ ya Bukan inventory jenis ini Okey, jadi inventory ini jenis lain ya Okey, iaitu keluar masuk lah Inventory Baik, jenis inventory ya Pelajar perlu tahu lah Iaitu bahan mentah Kerja dalam proses Barang siap atau barang niaga Dan bekalan Jadi semua ini adalah Jenis inventory yang ada Ya, jadi bahan mentah adalah di account Hilang ya Kalau anda sudah masuk semester 2 Anda sudah pasti tahu lah Ya, kerja dalam proses juga dalam Hilang ya Dan untuk barang siap atau barang niaga ini Ada di penyata pendapatan ya Begitu juga dengan bekalan Baik, komponen cost inventory Iaitu cost belian Cost pengangkutan Insurance dan cukai ya Jadi biasanya kita akan Masukkan lah Ya, cost-cost ini ya Untuk di charge kepada pelanggan ya Sebab adalah adil ya Contohnya macam apple ya Di New Zealand ya Jadi Pelanggan ya Pelanggan yang ingin makan apple ini Di New Zealand Dia tak perlu Naik kapal terbang pergi Beli ya Dia boleh makan ya Apple New Zealand di Malaysia juga Ya, jadi adalah adil Untuk mereka bayar juga ya Sebahagian daripada cost pengangkutan itu Ya, jadi ini biasanya Tanya di bahagian ciri ya Jadi pelajar mesti tahu Apakah komponen dia ya Dan kemudian Pelajar perlu membandingkan ya Secara konsep Sistem inventory berkala Dengan sistem inventory Berterusan dan kaedah Untuk rekod ya Jadi hari ini kita akan pergi lah Jadi ada kaedah ya Tiga kaedah yang anda akan belajar Iaitu Untuk menentukan cost inventory ya Iaitu MDKD Masuk dahulu Masuk dulu Keluar dahulu Kemudian MKKD Masuk kemudian keluar dahulu Ya, bermakna ini Stock baru lah Ya, ini stock lama ya Ya, dan Purata wajaran Jadi dia akan berada di Tengah ya Dua-dua ini Kemudian menentukan nilai inventory ya Berasaskan Takap ya Terendah antara cost Atau pasaran Ini sangat penting dalam bahagian prinsip Ya, jadi biasanya kita akan ambil Nilai yang terendah ya Kalau kita diberi dua nilai Anda mesti pilih yang rendah ya Kerana konsep konsortisma ya Iaitu mengikut Takap ya Iaitu terendah antara cost Atau pasaran Jadi mesti tahu ya Semua ini Ini istilah ya Kemudian anda perlu ya Menganalisis kesan Penilaian inventory terhadap untung Ya, yang ini anda akan menyediakan penyata Pendapatan nanti Jadi apakah bentuk soalan yang ada di sini Ya, jadi biasanya Soalan akan meminta cari jualan Ya, dan cost jualan Ataupun KBDJ ya Cost barang dijual sama saja Tiga kaedah Ya, dan di bawah dua sistem Iaitu sistem berkala dan berterusan Ya, kemudian anda akan diminta Sediakan penyata pendapatan Untuk pandinkan untung bersih ini Ya, jadi untuk Bahagian satu ya Saya akan bagi kepada tiga bahagian ya Jadi bahagian pertama saya akan Jelaskan yang MDKD dulu Kemudian bahagian dua Saya akan jelaskan MKKD Dan yang akhir sekali Saya akan jelaskan Cost purata wajaran dan Perbandingan ya Antara tiga kaedah ini Ya, kemudian ya Anda juga akan diminta cari Inventory akhir tiga kaedah Ya, ataupun ya Ataupun minta cari inventory Tiga kaedah Kemudian sediakan penyata pendapatan Untuk cari untung bersih Kadang-kadang sampai untung tasar saja ya Kalau dia tak ada belanja operasi Anda tak payah buat sampai Untung bersih ya Dan dua sistem ini Sangat penting ya Satu ialah berkala Berkala ialah yang biasa ya Tapi kalau berterusan Ya, anda perlukan Cut stock Jadi apa bezanya dua ini ya Yang ini berkala Kalau berkala memang dia ada kelemahan dia ya Kalau saya minta Minta apakah baki sekarang ya Memang susah ya Susah sikit kita nak dapat baki inventory ya Sebab dia ada di banyak tempat ya Tapi kalau berterusan ini Kita terus ya Boleh nampak berapa yang tinggal Ya, itu beza dia lah Memang ada teori ya Yang itu saya akan terangkan di Bahagian yang ketiga ya Jadi pelajar kenal-kenal dulu Apa itu MDKD Ataupun FIFO First in, first out Ya Last in, first out Itu MKKD Ya Dan ini KBDJ Ialah kos jualan Ya, jadi macam mana dapat kos jualan Iaitu ya pada kos ya Jadi harga kos seunit kali dengan unit jualan Ya Kalau nak dapat harga jualan Unit jualan kali dengan harga jualan seunit Ya, ini benda yang senang ya Tapi kadang-kadang pelajar tak nampak Ya, jadi pastikan anda tahu Haa, jadi ada satu soalan ya Ada satu soalan di sini Adakah MDKD ini Ya, baki stok akhirnya Harga baru atau harga lama Haa, ini saya tujukan kepada pelajar yang ada di semester 2 Cuba jawab Ya, cuba jawab di ruangan chat Ya, untuk Senior-senior Senior-senior Haa Cuba jawab Adakah baki stok akhir untuk MDKD Harga baru atau harga lama? Masuk dulu Keluar dulu Ya, dia ikut urutan lah Ya, yang masuk dulu Ada jawapan, Adriana? Haa, harga lama Adana memang aktif ya Haa, okey bagus Ya, memang harga lama Ke harga baru? Haa, harga lama Oh, dia sudah Dia sudah Dia sudah delete Harga baru ya Ya, kenapa? Sebab Sebab yang Haa Akhir masuk tu Harganya Biasanya harga baru Harga yang lebih tinggi Ya Biasanya kalau harga lama Dia lebih rendah ya Jadi untuk MKKD Anda sudah tahulah Ya, kalau ini baru Ini lama Ya MKKD MKKD itu Sebab dia masuk Kemudian keluar dahulu Bermakna Harga baru ya Ya, harga baru Yang kemudian dia Dia keluar dulu Jadi yang tinggal Ialah harga lama Haa Yang ini anda perlu Pastikan dulu Okey Haa, dan jika Berterusan ya Kalau sistem ya Berterusan anda Mesti gunakan Cut Ledger Stock Tak apa ya Adriana At least you try Ya, memang ini Memeningkan ya 50% lah Ya, kalau anda Tak dapat Dia boleh terbalikkan Tak apa Kemudian sediakan ya Sediakan penyakit pendapatan Untuk membandingkan Ya, cara Cari Tiga kaedah ya Okey Haa, di sini ya Macam mana nak cari Inventory akhir Ya, untuk berkala Anda hanya Perlu gunakan Yang semua belian Ya, semua yang beli Anda tolak yang Anda juang Ya, jadi sudah pasti ada Unit inventory Akhir Ya, tetapi anda Mesti pastikan ya Inventory awal Perlu diambil kira ya Bersama dengan belian ya Jangan terlupa pula Ya Jadi Yang untuk akhir Ya MDKD ya Untuk inventory akhir Kita akan tengok yang Harga baru Yang di Di Bawah sekali Ya, dan untuk MKKD ialah yang di atas Sekali ya Sebab harga Lama Okey, nanti Bila kita buat Kamu akan nampak Okey Dan kos jualan Tadi cikgu dah sebut ya Haa Unit jualan kali Harga kos seunit Ya, jadi kalau Purata wajaran Dia ambil ya Dia ambil jumlah RM Ya, untuk semua belian Ya Dia kena kali lah Unit belian Kali dengan RM Yang dia beli Kemudian dia jumlakan Kemudian dia bagi Dengan jumlah unit Untuk dapat Kos purata seunit Ya, jadi terus Kali dengan Stok akhir Boleh dapat Kos jualan Okey Itu cara purata Okey ya Kemudian berterusan ya Kita akan gunakan Kat stok ini Ya, biasanya kat stok ini Dia ada Masuk Keluar dan baki Ya, ataupun Diterima Dikeluarkan ya Bermakna ini adalah Jualan Ya Tetapi di sini Semua harga kos ya Semua harga kos Bukan harga jualan Ya, kadang-kadang Soalan akan bagi Harga jualan di sini Jadi anda kena hati-hati Ya Untuk kad stok ini Semua ini adalah Pada harga kos ya Contoh di sini Ya, RM2,000 Kali Yang di sini ya Diterima Ataupun Baki awal ya Ataupun belilah ya Belian Ya Biasanya RM2,000 unit Pada RM1 Setiap satu Jadi baki dia di sini Dan kalau ada belian lagi Anda tuliskan ya Dan baki tulis di sini Bila ada jualan Anda gariskan Ini satu tips ya Bagaimana nak buat Ya Kalau ada belian berturut-turut Tak ada jualan in between Anda boleh Bagi Kategorikan Bersama Supaya anda tidak keliru Jadi untuk ini MDKD Okay MDKD di sini Jadi kita akan Keluarkan yang 2,000 unit ini dulu Ya Contohnya Yang dikeluarkan Bermakna jualan lah Ya Di sini kita boleh nampak Dia jual 3,000 Ya 3,000 dia jual Jadi yang 2,000 ini Mesti keluar dulu Ya Kemudian kita ambil 1,000 Untuk yang RM1.10 Jadi ini adalah Kos jualan Ya Sebab dia pada Harga kos Ya Dan yang tinggal Kalau 2,500 Keluar 1,000 Tinggal lagi 1,500 Unit Ya Pada 1,10 Ya Jadi inventory dia Kalau anda kalikan Anda akan dapat 1,650 Ya Ini cara MDKD ya Dan Kalau untuk MKKD Terbalik ya Terbalik Tapi cara tulis Bergantung kepada Pelajar lah Ya Contoh kalau tulis di sini Ya Sama juga anda tulis Tapi anda mesti Pastikan ya Anda Gunakan yang 2,500 dulu Sebab Masuk kemudian Keluar dahulu Jadi yang 2,500 Kena keluar dulu Ya Kita nak jual 3,000 kan Soalan yang sama 3,000 Jadi kita ambil Yang 2,500 Dan 500 lagi Daripada yang Seringgit Ya Jadi yang seringgit Ini tinggal lagi 1,500 Ya Jadi ini beza dia Ya Beza dia ya Jadi dapat 1,500 Ya Nampak Ya Dapat 1,500 Dan kos jualan dia Sudah lain Nampak Ya Sudah lebih tinggi Di sini Dan untuk Kurata wajaran Cikgu ajar Sekaligus Tapi bila buat soalan Kita buat satu Per satu Okey Untuk kurata wajaran Kita akan kalikan keluar Bagi ringgit Ringgit ini 4750 Kemudian Bahagi dengan 4,500 Untuk dapat 1,000 06 6 sen Ya Daripada Tengah-tengah Tengah-tengah 1 ringgit Antara 1 ringgit Dan 1 ringgit 10 Kemudian kali dengan Stok akhir 1,500 Sama ya Sama dengan Semua ya 1,500 Stok akhir dia Jadi anda boleh dapat 1,590 Jadi kalau kita Bandingkan memang Purata dia Di tengah Ya Dan MDKD Lebih tinggi Ya MKKD Paling rendah Sebab apa Kerana Kerana Itu adalah Harga lama Ya Harga lama Biasanya lebih rendah Ya Dan harga baru Biasanya akan Lebih tinggi Jadi purata Di antara 2 Okey Harap faham Baik kita masuk Soalan ya Cepatnya masuk Soalan Okey Walaupun soalan Di sini ya Tanya minta 3 ya 3 cara Tapi hari ini Kita akan buat 1 cara dulu Okey Jadi biasanya Cikgu ada 1 tip juga ya Tulis di Di tepi lah Ya Gunakan soalan ini Untuk buat Kiraan Ya Biasanya Supaya anda tak buang Masalah ya Untuk tulis semula Di dalam kertas kamu Ya Ini satu Cara ya Jadi Syarikat ini Menggunakan sistem Inventory berkala Ini yang Biasa Ya Kalau soalan tak sebut Ya Tak sebut Sistem apa Anda kena Andai adalah Sistem Berkala Ya Saya ulang ya Ini sangat penting Sebab kadangkala Soalan tak Nyatakan Ya Kalau dia tak Sebutkan apa Sistem yang digunakan Anda mesti guna Sistem inventory Berkala Ya Bukan berterusan ya Sebab biasanya Semua syarikat Guna yang Cara berkala Ya Jarang ada yang buat Sistem Berterusan ya Baik Jadi kalau MDKD Kita akan cari Inventory akhir Ya Di sini dia nak kamu Sediakan penyata pendapatan Jadi kita tahu ya Kalau penyata pendapatan Kita mesti ada jualan Jualan memang tak ada masalah Sini sudah ada Okey Kemudian kita akan Cari Kos jualan Ya Tapi kalau nak cari Kos jualan Kita mesti ada Inventory Akhir Ya Kita mesti ada Inventory akhir Jadi kita akan cari Inventory akhir di sini Ya Jadi kalau dari segi unit Kita hanya campurkan ya Termasuk yang baki Awal ya Seribu Yang cikgu buat di sini ya Seribu campur Seribu enam Campur seribu dua Dan lapan ratus Anda dapat Empat ribu enam ratus Ini ialah Stok ya Yang anda ada Inventory yang anda ada Tolak yang dijual Anda masih tinggal Dua ribu lapan Ya Jadi bagaimana anda cari Dua ribu lapan ini Boleh tolong tuliskan Di ruangan chat Yang senior-senior Saya rasa dah tahu Buat dah Ataupun yang junior Yang sudah advance Mungkin boleh cuba juga ya Jadi kalau anda Nak jawab ya Sementara tengah jawapan mereka Code yang kedua Ialah digit empat ya Code kedua Ialah digit empat Nombor empat Ya ya Ada beri jawapan Oh tak Belum lagi So kita kalau masuk dahulu Keluar dahulu Ya Jadi bermakna yang atas Akan keluar dahulu Jadi inventory akhir akan Rujuk kepada yang Di bawah Jangan ambil yang jualan ya Okey cuba Kita nak dua ribu lapan Kita kena ambil yang bawah Ya tak boleh ambil yang atas Sebab masuk dahulu Keluar dahulu Bermakna old stock Old stock mesti keluar New stock remain Kalau anda faham macam tu pun Lebih senang Ya nak cuba Oh Ni baru selamat petang Baru masuk Ni mahes ya Baru Nak jawab ke mahes Inventory akhir Dia tak tahu apa pun Boleh minta Cuba Cuba-cuba Inventory akhir Nak ambil mana Ya boleh buat kurungan Ataupun beritahu Apakah harga yang anda Akan ambil di sini Ya cikgu sudah bagi tips ya Terang-terang Nanti kalau tidak Saya kena tanya cikgu Cikgu Yi jawab Tak boleh tanya cikgu Zana lah Cikgu Zana tak boleh jawab Kira dari bawah Okay Kira dari bawah Ambil Unit dan harga yang ada di bawah Kita nak cari dua ribu lapan Oh satu tak cukup Dua pun tak cukup Tak cukup Kena guna sampai tiga baru cukup Oh Faham ke apa yang kita nak kata ni Saya pakai klik sikit Letak tips dekat bawah Sendiri kira Okay Ini Kita Nak type ya Cikgu Yi nak type ya You type yang pertama lah Type yang pertama Lepas tu campur apa-apa Haa campur apa-apa Bila Haa Tak ada clue kat bawah Dekat checkbox Campur Sendiri tampak Hmm Okay yang pertama Lapan ratus Kita ambil Harga yang terbaru ya Haa Stok yang terbaru Ialah 30 ringgit punya Boleh nampak kan Haa Boleh Lepas tu Wah you sudah nak bagi semua Masih tak cukup Sampai dua ribu Lepas tu Okay Jadi satu sudah lapan ratus unit Yang kedua Seribu dua ratus Tapi jumlah inventory adalah Dua ribu lapan ratus Jadi berapa lagi nak Haa Masih tak cukup Berapa lagi nak Di sini Berapa lagi nak Mahis Haa Sila cuba jawab Inventory Harga dua ribu lapan Sekarang baru dua ribu Jadi lagi Lagi berapa Tinggal kali dengan apa Haa Mungkin lambat sampai ya Hmm Ada Endrena Lapan ratus Ya Ya very good Jadi lapan ratus tu Nak tarap Nak kali dengan apa Haa Nak kali dengan apa Harga berapa Jadi sangat penting ya Sebab harga ni Semua lain-lain Jadi kalau Anda silap ambil Memang Haa Akan salah lah Lapan ratus Kali apa Kali harga dia berapa Haa Okay Haa Sudah ada Bagus Ya Nampaklah ya Eh tapi Ais pula buat yang Haa Kos dolan dulu Okay Lapan ratus Kali tiga puluh Ya Seribu dua ratus Kali dua puluh tujuh Dan lapan ratus Kali dua puluh dua Okay Untuk dapat Tujuh puluh empat Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Kena ambil daripada yang Bawah sekali Dan naik ke atas Ya Okay Itu ialah inventory Akhir Jadi kos jualan ya Kos jualan bermakna Jualan inilah Seribu Lapan ratus Jualan ini Ya Jadi anda Ya Kena ambil yang Harga di atas Sekali pula Tadi inventory Akhir Ambil harga Yang di bawah Sekali Sekarang kos jualan Ambil yang di atas Sekali Ya Jadi kita akan Ambil Lapan belas Ringgit punya Seribu Ya Dia perlukan Seribu lapan Ya Jadi ada lagi Lapan ratus Kamu ambil daripada Dua puluh dua ringgit Untuk dapat Kos jualan Tiga puluh lima ribu Enam ratus Ya Kadang-kadang dia Minta ini juga Ya Jadi anda perlu tahu Buatlah Dan kemudian Anda buat Penyata pendapatan Ya Jadi di sini Anda sudah boleh buat Inventory awal Sudah ada Seribu Kali lapan belas Anda dapat Inventory Belian pun ada Ya Belian macam mana dapat Siapa boleh beritahu Belian macam mana dapat Saya tak buat di sini Belian macam mana dapat Sembilan Puluh satu ribu enam ratus Inventory akhir Memang kita sudah buat Ya Jadi tak ada masalah di sini Okey Begitu juga dengan Kos jualan Ya Kalau anda sudah buat Memang tak ada masalah Ya Untuk dapat untung kasar Berapakah Ya Bagaimanakah anda cari Belian Macam mana boleh sampai Sembilan puluh satu ribu Enam ratus Ha Nak cuba Tak ada Senang sahaja ya Sebenarnya Easy question Okey Di sini cikgu Sementara tunggu ya Cikgu akan bandingkan ya Jadi kalau Pelajar tengok Memang untuk MDKD Okey Walaupun kita belum buat lagi Tapi cikgu nak tunjukkan ya Apa kesan dia Ya Kenapa Kerana dia punya inventory Akhir paling tinggi Ya Masih ingat lagi Bila saya kata inventory Akhir tinggi Jualan Untung juga akan Lebih tinggi Ya Kalau inventory Akhir Kurang Dia akan Untung juga akan Kurang Ya Ini yang anda perlu tahu Bagaimana kira Belian Hmm Seorang cuba buat Hmm Tengok ada tak Tak ada Hmm Sangat senang ya Sangat senang ya Ya Terus ambil Belian Darap dengan Harga Cost dia Ya Tapi jangan lupa Baki awal ya Juga kena Yang baki awal Sudah ada di sini Okey So anda hanya cari Yang belian tak je I try nak I try nak Sudah buat Oh Tadi dia tengah type No wonder Ya Very good Okay Very good So is it easy It's quite easy If you know how to Differentiate Kalau terambil Yang atas Dan Yang bawah Macam tu Akan jadi Satu masalah Okey Cikgu how I think is Time untuk kita Rehat sebentar Dengan iklan Tapi Sebelum tu Saya nak umumkan lah Digit Apa Code kredit Yang seterusnya Nombor 3 Nombor 1 Nombor 1 Okey Sudah 3 ya 3 code dah beri ya So please take note Dah 3 ya So nombor 1 Okey Kita break untuk iklan Ya Okey Berita baik untuk semua Berita baik untuk semua Kini Akademi YouTuber Memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU Untuk dikumpul Jom ikuti kelas tuition live IU Untuk mengumpul kredit IU Dan berpeluang menyebus hadiah-hadiah yang menarik Hadiah bernilai lebih 10,000 ringgit Disediakan secara percuma Untuk pelajar seluruh Malaysia Apa tunggu lagi Kebuskan jalan hebat ini Sekarang Layari www.akademiotuber.com Untuk maklumat lanjut Okey Okey Ya boleh ya Boleh Ya ya Okey Baik ya Kita teruskan ya Untuk soalan yang seterusnya Jadi Yang ini ya Pula lainkan ya Sebab dia tunjukkan belian dan jualan Nah ini yang anda perlu Hati-hati Ya sebab ini ialah harga jualan Ya bukan Harga kos ya Macam tadi yang saya tunjukkan Jadi ini cara dia Untuk tunjukkan Boleh gunakan bahagian sini Buatnya Dan ini merupakan inventory Secara berterusan Ya jadi kalau dia tak minta Anda buat dalam bentuk kad Ya kad stok anda tak perlu juga ya Tapi ada pelajar yang suka buatnya Tapi kena cepatlah Ya dia juga nak MDKD dan MKKD Kemudian penyata pendapatan Kemudian ada teori ya Kelebihan dan juga kelemahan Ya jadi anda boleh tulis di tepi di sini Biasanya cikgu suka Kalau cikgu buat cikgu akan buat di sini lah Ya contohnya macam di sini 200 Sama juga kan ya unit dia Kemudian Di sini kalau kos jualan Anda kena pastikan ini ialah 100 Anda boleh tulis 100 di sini Kita tukar sikit Ya supaya nanti kita campurkan sini Kita akan dapat kos jualan Ya sebab di sini dia nak kos barang dijual Ya iaitu kos jualan Jadi kalau anda buat di sini Tapi mesti harga kos lah Ya kena hati-hati lah ya Sebab ini harga jualan ya Kita tak boleh pakai di sini Okey kemudian anda boleh tulis di sini Yang 100 ini ialah apa Harga dia Kali 100 Ataupun add 100 ringgit Okey add 100 ringgit Nanti cikgu tunjukkan ya Kemudian di sini ada 400 belian Ya belian lagi Jadi sudah ada 100 yang Pada harga 100 dan 400 pada 90 Anda boleh tulis di sini Ya supaya lebih senang Ya kalau anda tak mahu nanti cikgu tunjukkan satu lagi Kemudian beli lagi Ya 700 Jadi tambah lagi 200 kali 85 Jadi anda mesti ada semua ni ya Sebab anda kena tengok masuk dahulu Ya ataupun masuk kemudian Ya Jadi ini yang anda perlu lihat ya Jadi di sini saya ada tuliskan Kalau anda Untuk mereka yang sudah mahir Anda boleh terus tuliskan ya Tapi untuk yang tak mahir Anda boleh sediakan ya Bentuk macam ni Ya Contohnya yang pertama 200 Januari 1 Anda tulis baki di sini 200 kali 100 Ya Kemudian anda buat di sini Itulah sebabnya cikgu minta anda tulis di ruangan ini Ya di dalam soalan Gunakan soalan ya Untuk buat pun boleh Ya jadi anda tak payah buang masa buat ini Tapi untuk tunjuk cara ya Yang lebih jelas Jadi cikgu buat ini untuk kamu tengok Ya Jadi kalau anda nak buat ini juga pun boleh Tapi akan buang masa Contohnya di sini 200 Yang ini keluar ya Jadi tinggal lagi 100 Untuk 100 ringgit Kemudian belian Bila ada belian ya Anda Sambungkan ya Sambungkan Supaya anda boleh nampak lah Ya Sebenarnya di sini Saya patutnya Sambungkan Tapi sebab bulan dia beza ya Jadi saya asingkan Ya Saya asingkan ya Tapi sebenarnya Dua ini adalah Bersama ya Sebab tak ada jualan di sini Jadi ada 100 pada 100 ringgit 400 pada 90 ringgit Dan 200 pada 85 ringgit di sini Kemudian bila dia jual Ya sebab ini MDKD ya MDKD Jadi masuk dahulu Keluar dahulu Jadi yang 100 akan keluar ya Sini dia jual 400 Nampak Ya di sini dia jual 400 Ini harga jualan ya Jangan hiraukan ya Sebab kita nak buat kos jualan Jadi kita kena ikut balik Ya yang ini Okey Mungkin cikgu tikkan lah Okey Jadi kita akan pilih yang Yang 100 ringgit dulu Okey Tapi baru 100 unit Jadi kita akan ambil separuh ya Separuh daripada 300 ya Daripada yang 90 Untuk jadikan 400 Okey 400 di sini Okey Ini yang anda perlu Perhatikan Dan ini bermakna ya Ini bermakna Di mana pulak Okey ini bermakna Yang 100 sudah habis diguna Tapi yang 490 ringgit Masih ada lagi 100 Nampak Okey Jadi anda tulis lagi Ya 200 Bawah ke bawah Okey Kemudian dia beli lagi Ya dia beli lagi 600 dan 300 Jadi masukkan Ini ialah stok yang anda ada Sekarang Dia akan Jual Dia akan jual 700 Jadi yang ini akan keluar dulu Okey 200 keluar dulu Ya Jadi 300 Jadi 300 Kita nak 700 Kita perlukan 400 lagi Daripada yang 70 ringgit Ya Jadi bila anda Campurkan semua Di sini Ya Anda akan dapat Kos jualan Ya Kali Kemudian Anda campurkan Ya Anda boleh terus dapat Jawapan ya Kos jualan Ini yang dia nak Ya Okey Dan kemudian Yang ini ialah apa Okey 400 kita sudah gunakan Ya Jadi hanya tinggal 200 Untuk 70 ringgit Okey Dan yang ini hanya salin saja Ha Ini akan menjadi Inventory akhir Ya Jadi kalau pelajar nak Nak check betul atau tidak Ya Inventory akhir ini Ya Pelajar boleh Campurkan Campurkan semua ini Tolak Ya Nak pastikan Unit ya Mesti 500 Ya Mesti 500 Jadi ini yang saya Maksudkan ya Jadi di sini anda boleh tengok ya Kalau 100 ringgit Anda kategorikan ya Sama kan Jadi 200 Kali Ini inventory akhir ya Sorry Kos barang dijual Okey 200 unit 100 ringgit Ya Kemudian kita ada 400 Yang 90 Ya Jadi tengok balik ya Kalau dia sama harga Kita boleh gabungkan Dan 2 ini lain Kan 200 dengan 400 Dia lain Okey Boleh ya Campurkan anda dapat 101 Dan ini anda dapat 29,000 29,000 ya 29,000 ya Okey Ada soalan ke Ada soalan ke Rasanya tak ada kot Tak ada Saya tanya pun ya Saya tak tanya Kalau ada apa-apa yang tak faham Tanya ya Jadi Saya harap anda boleh Boleh buatnya Untuk yang ini Okey Sudah tak mahu Tapi dia Okey Next Okey Baik Okey Ini Saya ada tuliskan ya Di sini anda boleh nampak Penyata pendapatan Jadi untuk Sistem berterusan Okey Ini untuk pendapatan Perbandingan ya Ini untuk MDKD Okey MDKD kita Kita tak buat lagi So kita hanya Buat yang ini saja ya Kita tolak Belanja operasi Memang ada belanja operasi Di sini Okey Memang ada belanja operasi Di sini Tapi kita tak buat yang Sistem berterusan ya Okey Okey Baik Kita masuk Soalan tiga Macam mana Okay Baik ya Kita masuk Soalan tiga Okey Di mana Sama juga ya Di sini Belian jualan Jadi kena hati-hatilah Sebab jualan ini Biasanya harga jualan Dan kalau kita nak cari Kos Jualan di sini Memang ini Tak boleh dipakailah Harga jualan di sini Tidak boleh digunakan Okey Kita teruskanlah ya Ini cara Kalau anda sudah boleh Anda sudah boleh Anda boleh tulis Di tepi Contohnya macam di sini Dia seribu Keluar tiga ratus Keluar tiga ratus Keluar lapan ratus Ya Bermakna dia keluar Lapan ratus Dia ada dua ratus lagi Ya Dua ratus ini Anda boleh kali dua Okey Itu yang anda boleh buatlah Ya Ini pada April Dua ratus Dua ratus Yang dua ringgit Dengan dua ribu Yang tiga ringgit Ini yang saya tuliskan Okey Ha Harap boleh fahamlah ya Ha Tapi kalau anda tak boleh Yang ini Kita balik kepada Yang ini pula Ya Boleh juga Guna cara ini Tapi buang masa lebih ya Jadi anda hanya Kena buat cepat lah Ya Kalau masih Lebih ya Suka unit Cara ya Cara sedemikian Okey Contohnya macam di sini Ya Dia nak jual Tiga ratus Unit dan Lima ratus unit Ya Jadi tiga ratus unit Sebab dia Bulan yang berlainan ya Jadi kita kena asingkan Walaupun dia dua-dua pun Dua ringgit Ya Di sini cikgu gunakan Harga kos ya Sebab tujuan jelang untuk dapat Kos jualan Ya Jadi dia nak MDKD Dan MKKD ya Okey Kemudian Kalau ada tinggal lagi Lapan ratus Tinggal lagi Dua ratus Yang dua ringgit Beli lagi yang tiga ringgit Ya Kemudian Keluar lagi berapa Seribu Seratus Ya Seribu seratus Jadi kita kena keluarkan Yang dua ratus dulu Ya You must remember ya Old stock Keluar dulu Yang baru punya Kemudian Ya Masuk dahulu Keluar dahulu Okey Kemudian kita perlu lagi Sembilan ratus Untuk dapat Seribu seratus Ya Kemudian beli lagi Seribu lima ratus Dengan tujuh ratus di sini Okey Jadi anda boleh gabungkan di sini Ya Sebab ini tak ada jualan lagi Bila jualan Anda Ya Rujuk balik Ya Contoh yang di sini Kita Ya Kita ada jualan ya November Kita ada jualan lima ratus Jadi kita kena ambil yang atas dulu Okey Haa Tiga ringgit Ya Jadi kita hanya tinggal Tinggal enam ratus Ya Tiga ringgit Setengah Haa Yang ini yang akhir ya Kemudian kita ada Seribu lima ratus Ya Sebab yang ini sudah akhir ya Haa Jadi seribu lima ratus ini Kita perlu ambil daripada Enam ratus Yang tiga ringgit Ya Dan sembilan ratus Yang tiga setengah Ya Haa Jadi yang tinggal Sini ialah Enam ratus Tiga ringgit Lima puluh sen Dan tujuh ratus Tiga ringgit Tujuh puluh sen Ya Untuk inventory akhir Haa Yang ini ya Okey Jadi Haa Di sini kalau ya Kalau sistem berterusan Haa Belian tidak boleh ditunjukkan Ini ada dalam skema lah Ya Ada dalam skema ya Tapi Haa Hari ini kita tak buat MKKD Ya Jadi Haa Bila anda Haa Nak cari jualan Senang saja Jualan hanya perlu Kali ya Apa yang dia beri anda Kalikan saja Dan campurkan Haa Untuk kos jualan Haa Di sini anda boleh Gabungkan ya Boleh cari semua Dan campurkan Okey Kita masuk penyata pendapatan Ya Jadi jualan kita sudah dapat Ya Tadi ya Jualan sudah dapat Dua puluh lima ribu Empat ratus lima puluh Dan yang ini ialah Haa Sebelas ribu Haa Seratus lima puluh Ya Tolak keluar anda dapat Empat belas ribu Tiga ratus Haa Baik Haa Yang belanja Pentadbiran ini Cikgu pun nak ceritakan Ya Haa Sebab ada sedikit ya Kadang-kadang inventory juga akan Haa Termasuk ya Termasuk Haa Dengan soalan ya Soalan Ataupun pelarasan ya Dia beri belanja Pentadbiran ya Jadi ini tak ada masalah Dua belas ribu Ya Tapi pada satu Julai ya Haa Pinjaman seratus ribu Diperolehi dengan kadar faedah lima peratus Ya Haa Bagi tempoh lima tahun Cikgu lupa nak Nak tutup ya Sepatutnya tutup lah ya Supaya anda Tak nampak ya Okey Sudah Sudah terbongkah Sudah terbongkah Tak apa Nanti saya tanya balik Tengok boleh tak Haa Cepat-cepat tengok jawapan dulu Okay Remember Saya lupa nak tutup Okay Haa Sebenarnya tunggu Cikgu Tanya ada nampak Kau boleh nampak jawapan Okay Sebentar tunggu Cikgu Hau Menutupkan jawapan Ikut seterusnya ya Anak-anak Haa Digit enam Nombor enam Ikut seterusnya Haa Cikgu Hau nak tutup jawapan tu Okay Haa So the code Ialah digit enam Nombor enam Ya Haa Digit ya Enam ya Haa Nombor enam Ya Saya tinggal satu lagi Haa Haa Actually ya Saya kena buat ya Jadi cuba Cari ya Untuk yang pertama Anda boleh cuba cari Haa Bagaimana nak cari Apa tu Haa Faedah ya Faedah yang pertama tu Haa Macam mana nak cari Okay Boleh cuba Yang Haa Pertama Di mana Dia kata Seratus ribu Ya Dia pinjam Satu Julai ya Jangan lupa ini Kita mula daripada Januari sampai Disember 2013 Ya Daripada satu Julai Baru dia ambil pinjaman Ya Kadang faedah lima peratus Bagi tempu lima tahun Haa Faedah atas pinjaman Dibayar dua kali setahun Ya Haa Iaitu Januari dan Haa Satu Julai Haa Setiap tahun Okay Jadi berapakah Haa Faedah pinjaman yang pertama Ya Cuba Cuba dituliskan di Ruangan chat Ya Ini agak senang ya Saya sudah campurkan ya Sebab di sini Kita ada dua faedah pinjaman Ya Nanti kita akan pergi kepada Sesuai nilai ya Sesuatu yang anda Sudah pelajari Yes Try Masih belum ada jawapan Tadi saya suruh pelajar Cepat-cepat curi Tengok jawapan dulu kan Haa Yang leka catat Ya Ya betul Saya rasa faedah pinjaman ini Semua pun boleh buat Ya Walaupun Tak pernah belajar Sebab benda yang senang ya Matematik ya Hmm Faedah yang sangat senang Ya Kalau yang kedua Ialah when terpakai Ya Sementara kita tunggulah Ya Dibeli Beli pada Harga RM23,000 ya Yang ada silap sikit Pada Okey Pada Harga Ya Ini Macam terlindung sikit Ya Okey The slide is missing Haa The slide missing lah Ada Sudah ada ke Tak ada Belum Share screen semula Share screen semula Okey Haa So pelajar cepat Kira Kenapa dia boleh hilang Mungkin tertutup Tari tertutup Ternyata Stop sharing kot Haa Okey dah Dah Tak tutup Mungkin saya Berhenti dia Dia pun hilang Haa Stop sharing Stop sharing Tak ada Saya tak ada stop pun Haa Saya tutup Saya End End apa End End slide show Haa End slide show Oh End slide show Okey 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 faedah macam mana Kira Seratus ribu Kadar faedah Haa Lima peratus Bagi tempoh Lima tahun Lima tahun Ya Jadi kalau dia kata Kadar faedah Maksud dia Ialah untuk setahun Ya Understood Kena faham Yang ini Jangan ingat Lima peratus Untuk lima tahun Wah berbaloi sangat Saya pun dah ambil Haa Satu Satu tahun Satu Satu Haa Tak mungkin ya Tak ada begitu Murah punya Kak Ira Faedah Okey Kalau boleh ya Saya pun nak Seratus ribu Kalau satu persen Satu tahun Ya Tapi yang ini Ialah setahun Lima persen Ya Eh ini ramai ni Kenapa tak ada Seorang boleh buat Ya ini Kiraan yang Sangat senang Ya Yes Kita cuba tengok Okey Dua ribu Lima peratus Ya Kenapa Sebab setengah tahun Haa Sebab setengah tahun Dia mula Satu Julai Ya So setengah tahun Saja ya Jangan pergi tulis Lima ribu Habis Ya Jadi Bila Ada perkara Macam ni Anda mesti Perhatikan tarik Ya Tarik sangat Kena sensitif Kepada tarik Ya Tarik yang Untuk Yang berakhir Dengan yang Mula ya Mesti pastikan Okey yang ini Cikgu nak kamu kira pula Yang ini Cikgu sudah kira Untuk kamu Jadi yang Satu lagi Januari ya Ben terpakai Dibeli pada Pada harga 23 ribu Dengan bayaran tunai 10 ribu Jadi bakinya Tinggal berapa Bakinya tinggal berapa Dia bayar dengan Satu pinjaman bank Pada kadar faedah 60 Jadi anda kena tahu Baki bank Baki yang Anda perlu bayar itu Ialah berapa Ya 13 ribu Cuba tulis Cepat sangat Kita kena Sebab masih ada Ada 10 minit lagi ya Ya Okey 13 ribu Okey Ya Cikgu E sudah bagi jawapan Sekarang jangan bagi jawapan Untuk faedah Ya Cari Okey cari Faedah pinjaman Kalau anda sudah boleh Buat ini Ini tak ada masalah Ya Dan cikgu dah kata Yang ini sangat jelas Dia kata 6% setahun Yang ini walaupun Dia tak sebut Anda mesti tahu Ialah Setahun Bagi 5 tahun Bermakna 5 kali Anda kena bayar Ya Faedah ini Ya Dan When dijangka Boleh diguna Ini untuk susu nilai Ya Untuk bahagian susu nilai Kita tengok yang kadar Faedah dulu Apa kali apa Yes Anyone It's very simple Ya It's very simple Sangat senang saja Tahun ni BESH ini Belajar dia kurang aktif kan Ya Ya Okey Sahut cabaran cikgu ini Mungkin Sebab dia Aktif di tempat lain Aktif di tempat lain Tak aktif dalam jawab soalan Ya Cepat jawab ya Ada-ada Adrian tahu Ya Adrian ada jawab Adrenal saja Mana Mana pelajar saya Saya tak nampak Ini pelajar saya Ini kena Ya Kena apa tu Dender ya Siapa yang tak ada Tak ada Jawab soalan Gongzi Hui ni Ini semua budak ni Saya tahu Jocelyn Ya Ramai ni Yang budak saya Tapi tak Tak ada buat Tak ada buat Tak ada jawab Soalan Ya Sudah ada jawapan Ya Tolak dengan 10 ribu Dapat 13 ribu Kali dengan 6% Dapat 780 80 Ya Jadi macam mana Dapat 3,280 Haa Macam mana Haa Ada sesiapa Nak beritahu Ya Anda dapat 780 Di sini Ya Dan 2,500 Di sini Jadi yang ini Datang dari mana 3280 Campurkan Saja Ya Campurkan Saja Sekarang kita Nak buat Sesu nilai Ini anda Sudah Tengah Buat Saya Sudah Ajar Master Pembetulan Kesilapan Ya Betul Cikgu When dijangka Sudah Pastinya Boleh Buat Sebab Jumlah Angga Tahunan Juga Ya Ataupun Anda Sudah Lupa Ya Walaupun Cikgu Cikgu Tak Ajar Anda Perlu Belajar Dulu Kalau Anda Belajar Dulu Memang Anda Akan Lebih Hebat Jangan Selalu Tunggu Cikgu Ajar Baru Anda Belajar Ini Patutnya Anda Belajar Dulu Baru Anda Pergi Ke Sekolah Belajar Dengan Cikgu Baru Betul Tapi Selalunya Belajar Tak Ada Itulah Jadi Masalah Bagi Tempoh 5 Tahun Dengan Nilai Sisa 5 Ribu Jadi Kos Mesti Tolak Nilai Sisa Ini Mesti Faham Nilai Sisa Boleh Jual Nilai Scrap Nilai Yang Boleh Dijual Bermakna Dia Masih Ada Nilai Lagi Lepas 5 Tahun Dia Masih Ada Nilai Ya Daripada Berapa Daripada RM23,000 Dan Akan Disusut Nilai Dengan Menggunakan Kaedah Jumlah Angka Tahunan Ya Dan Bayaran Pokok Dan Faedah Perlu Dijelaskan Pada Akhir Tahun Jadi Dia Sangat Cepat Sebab Mungkin Dia Second Hand Jadi Berapa Kasus Nilai Macam Mana Dapat RM6,000 Ini Siapa Boleh Beritahu Saya Macam Mana Dapat RM6,000 Jawapan Sudah Ada Tapi Tak 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 Tidak Tidak Tak Tidak Tidak Selalu Berlaku Baik jawapan Pun tak Tidak 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 Saya dah kata ya semua susu nilai Anda mesti kos tolak Nilai sisa Kecuali baki berkurangan Atau baki berkurangan berganda Anda belum belajar yang itu lagi Tapi anda mesti ingat ya Semua cara ya ataupun kaedah Susu nilai mesti Kos tolak nilai sisa Sebab nilai sisa ini anda boleh jual Untuk dapat balik Untuk dapat balik RM5,000 Jadi anda kena tolak Kemudian apa yang anda buat ialah anda kali dengan Sebab ini baru beli ya Jadi tahun Sebab dia 5 tahun ya Jadi kita mulakan dengan yang paling tinggi Iaitu daripada 5 5, 4, 3, 2, 1 Per berapa? 15 Macam mana dapat 15? Siapa boleh beritahu saya? Apakah formula untuk dapat 15? Selain daripada 5 campur 4, campur 3, campur 2, campur 1 You dapat 15 Lagi satu formula Macam mana anda dapat Pembawa 15? Oh ada orang sudah Yang binatik Dia sudah buat ya N N dalam kurungan N campur 1 Okay Dia sudah tunjukkan Okay Okay good Bahagi 2 ya So 5 kali 6 30 Kemudian bahagi dengan 2 Okay bagus Binatik asus ya Kenapa dia suka asus ke Asus brand Asus Brand Asus Okay Okay So anda boleh dapat 6,000 Kalau ada satu cara yang belajar Memang tak boleh Terus guna 1, campur 2, campur 2, campur 4, campur 2 Tadi saya dah beritahu Saya dah beritahu dah Ya So Sebab anda ada calculator Sangat senang Anda campurkan semua Semua jumlah itu pun boleh dapat Ya Kalau anda lupa ya Formula Jangan risau Ya Anda campurkan Ya Dari pada 1 Campur 2, campur 3, campur 4, campur 5 Atau 5, campur 4, campur 3, campur 2, campur 1 Ya Nasib baik 5 tahun Kalau tiap Ha 20 tahun 20 tahun Kena kira Kira banyak kali Ya Ya I think Paling lama setakat ini Ialah 10 tahun ya Kalau tak silap Ya Ya 20 tahun tak ada lagi So 10 tahun masih ok lah ya 10 tahun Tak ada formula Bidetik bagi Ya 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 Kalau ada formula Lebih baik lah Ha Lebih baik guna formula lah ya Kalau anda tak Tak ada Guna formula Anda hanya campurkan saja Ya Jadi cikgu harap anda boleh faham Ya Jadi anda boleh cuba ya Untuk soalan yang sama Untuk MKKD Dan juga purata wajaran Kalau anda tahu Ya Untuk yang tak tahu Tunggu minggu depan lah Ya Nanti saya akan ajar MKKD Kula Ya Dan di sini Bila anda tolak Anda dapat Rugi bersih ya Di sini belanja lebih Daripada Untung Ya Baik Dah habis Hari ini Mungkin saya bagi Jawapan ya That's why Cepat habis Ya Cepat habis Sebab kita sudah Ada pincang bagi Terus jawapan Minggu depan Saya akan tunggu Jawapan daripada Kamu Sebab dia hanya Terbalik saja Dia hanya terbalik saja Cara buat dia Terbalik saja Jangan lupa ya Ini telegram Telegram ke Ini bukan telegram User name User name Cikgu Hau ya Untuk kalau anda Nak dapatkan Mata kredit Perlukan Telegram ini Ya Okey Itu saja Okey Terima kasih Hari ini Terima kasih 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 Atas penyampaian Ilmu Sebentar tadi Semoga ilmu Yang disampaikan Dapat dimanfaatkan Oleh semua Anak-anak Didik sekalian Dan Tanias juga Saya ucapkan Kepada semua Pelajar yang Setia bersama Kami Dari awal Sehingga Akhir ya Sebelum Saya lupa Digit code Yang terakhir Ialah Nombor Satu Okey Digit code Yang terakhir Ialah Nombor Satu Okey Sebelum Kita tamatkan Sisi siaran Langsung Hari ini Saya minta Semua pelajar Sebagai Tanda Terima kasih Kepada Cikgu Hau Sila Tekan Butang Subscribe Dan Aktifkan Icon Loceng Supaya Kamu Tidak Terlepas Sesi Kelas Yang seterusnya Kemudian Tekan Like Sebanyak Yang mungkin Sebab Apabila Anda Memberi Like Memberikan Kami Semangat Lagi Untuk Menghasilkan Lebih Video Yang Power Lebih Power Lagi Okey Jangan lupa Juga Subscribe Channel Kami Cikgu Zana Jangan Lupa Keguhi Dengan Cikgu Zana Perlukan Semangat Daripada Kamu Dapat Energi Sekiranya Anda Terima Terima Lagi 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 Anak-anak Suka dengan Apa yang Dipelajari Hari ini Sila Klik Like Dan Tolong Sharekan Kepada Rakan-rakan Di Media Sosial Anda Untuk Sebarkan Ilmu Dan Berorik Kebaikan Di Atas Perkosian Tersebut Okey Link Sigil Dan Lagi Mata Kredit Boleh Didapatkan Bagian Check Telah Diberikan Oleh Cikgu How Dan Silah Perhatian Link Didik Saja Atau MOE Delima Boleh Gunakan MOE Delima Jangan Lupa Untuk Mengikuti Kelas Terusnya Pada Menghadapan Pada hari Dah Sama Dan Jika Anak-anak Ingin Lebih Mendapat Lebih Informasi Sila Ke Portal www.academy youtuber.com Dan Boleh Tolong Sebarkan Kelas Terus Ini Kepada Rakan-rakan Dan Guru-guru Seluruh Malaysia Usaha Ini Adalah Hasil Gabungan Guru-guru Seluruh Malaysia Untuk Semua Para Pelajar Seluruh Negara Terutamanya Dalam Menghadapi Saat Genting Melawan Pandemik COVID-19 Sekarang Semoga Kita Mendapat Manfaat Dari Kelas Yang Dijalankan Seingat Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma InsyaAllah Yang Baik Datangnya Daripada Tuhan Dan Jika Ada Kesilapan Dari Kemelemahan Kami Sendiri Terima kasih Kami Semua Penyokong Bantu Dalam Membangunkan Pelantikan Malaysia Assalamualaikum Bye Nak ucapkan Selamat Merdeka Sebab Minggu Dapandah Sampai Dah Hari Selasa Kan Jadi Di sini Saya juga Ingin mengucapkan Selamat Merdeka Memang Kita Sudah Merdeka Merdeka Dari Sini Tapi Merdeka Dah Sini Kau Wik Lagi Cikgu Yee Sudah Letak Yang Mata Kredit Saya Nampak Yang Ranking Saja Mata Kredit Ranking Kredit Sudah Dah Bye 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 Wow Banyaknya Haji yang menarik Menanti anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil Inisiatif Baru Di mana Memberikan Hadiah-hadiah Ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada Anda Semua Hmm Bagaimana Caranya Dengan Mengikuti Kelas Tuisyen Online Percuma Akademi Youtuber Sambil Mengutip Mata Kredit Anda Dapat Menukarkannya Dengan Hadiah-hadiah Yang Menarik Ini Tunggu Apa Lagi Segalanya Percuma Yang Lepaskan Peluang Tau Dah Dapat Banyak Haji yang menarik Takkan Lepaskan Peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Kepada Anda Oleh Akademi Youtuber